Alhamdulillah, peralatan buat ADP, buat rekan-rekan medis yang ada di rumah sakit, sebagian sudah datang ke rumah saya, walaupun belum semua. Nah, tuh. Nah, buat waria, dengerin. Kalau yang kayak gini-gini, harus waro-waro, supaya saya tahu kemana barang-barang ini harus saya berikan. Tuh. Ya, ini baru sebagian. Nah, kalau mau diam-diam, nyumbangnya ke masjid. Bukan untuk nolong teman-teman sebangsa dan setanah air. Mengerti ya, waria? Oke, Nathan. Sebelum kalian yang penasarannya, sebenarnya awal mula masalahnya seperti apa? Nah, ini penjelasan dari Gaby Vesta. Jadi, Bang Billy syuting pakai sarung tangan dokter yang langka banget sekarang. Terus, dokter-dokter teman gue pada DM suruh tegor. Nah, karena gue nggak punya masalah sama Bang Billy, dan biar adil ya, gue up tuh bala dongok dan gue tegor lah katanya. Dan semua pada tahu dari berapa hari lalu isi IG gue gitu ya, combine tentang Corona dan tim medis. Gue nyumbang dan ajak teman-teman gue nyumbang buat beli alat bantu medis. Lalu, update lah nyai prostitusi tadi sindir-sindir gue. Ini bukan pertama kalinya, tapi dari zaman dulu juga dia sering sindir dan ikut campur. Akhirnya, gue lawan dong dia. Dia nggak terima dan suruh bala halunya sereng gue. Nah, gue tanya, di tengah pandemik, ya memutus mata rantai Corona dan kurangnya alat bantu medis buat selamatin nyawa mereka, salah gue di mana kalau gue kasih nasehat ke orang. Malah di fitnah gue bilang dia nimbun, padahal nggak ada kata-kata itu. Gue mah diserang bala haluk bodo amat. Nah, masih panjang nih neters, pelan-pelan ya. Karena ketahuan kalian nggak waras belain orang yang suka usik orang lain, katanya sehari ini aknes mudan masih banyak lagi. Sok kaya, padahal udah ah nyai waria mau makan singkong dulu nyai ria udah keok kayaknya lawan bacot nyai waria katanya ya. Nah, itu tadi kira-kira balasan nyai Nikita Mirzani seperti apa ya setelah Ghibi Vesta menjelaskan kepada semua orang. Walaupun permasalahannya itu seperti ini. Oke, capcus yuk kita setelah. Oke, capcus ini jawaban dari Nikita Mirzani ya. Waria sinting katanya gue ilangin akun lu bentar lagi. Lo liat nih kekuatan gue. Kalo ngatain orang, nggak jauh-jauh dari lontek. Benderin dulu suara sengau lo. Ya, masih mending gue nyumbang duit pribadi gue sendiri. Nah, elo waria dari kemarin kerjaannya cuma story-story nggak jelas. Sama kaya kelamin lo. Haha, karbitan nggak jelas katanya ya. Biarlah gue lontek. Yang penting kaya raya nggak halu kaya lo. Wah, haha, tuh jawaban darinya ini Nikita Mirzani. Masih berlanjut, dikira udah selesai. Belum. Nah, dia ancam bakal diilangin akunya. Kayak gini nih jawaban dari Gaby Vesta. Berlanjut, bro. Nah, kayak gini nih jawaban dari Gaby Vesta. Ngaku juga tuh akhirnya dia lontek. Katanya jangan marah dong dibilang lontek. Kalo emang lontek. Katanya kan, anda lono ilangin akun orang. Nantinya wala gue ilangin mau liat. Katanya tuh, mumpung tiket pulang, gampang murah ini. Kata Gaby. Nah, nasi tuh ngacam-ngacam mau ngilangin nyawa orang. Gimana sih? Jangan dong ya. Oke lanjut ya, Capcus. Oke, lanjut. Sekarangnya itu ngasih tau sama Gaby Vesta. Nih, mas. Apa abang waria? Katanya coba lo komentarin tuh. Yang pake sarung tangan. Tek semua dokter. Cari perhatian aja lo kerjaannya. Mendingan ganti kelamin lo pake titit anjing. Katanya. Agak ngerti gue. Nah, udah itu aja deh. Berkumur-kumur dah akhirnya ntar. Oke, gimana menurut kalian? Salah nggak sih Gaby Vesta? Ngasih tau gitu ya, Billy Syahputra. Jadi, buat kalian semua. Tulis di kolom komentar. Gimana menurut pendapat kalian? Di antara mereka berdua ini sebenernya. Yang bener siapa? Dan permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik nggak sih? Jangan sampai anjang-anjangan gitu ya. Di sana gugu-gugu kan tuh dipanggil semua. Oke, gimana? Ayo, keluarkan pendapat kalian ntar. Buat nyai dan juga Gaby Vesta. Mudah-mudahan bisa diselesaikan gitu ya. Yang pembeli bedak diselesaikan dengan baik permasalahannya. Oke, karena gimana juga yang dapat tegur itu Bang Billy. Dan Bang Billy nggak bersuara. Ya udah, kita tunggu update selanjutnya. Seperti apa keseruannya ya. Di antara mereka berdua akan sama-sama bersuara lantang tuh ya. Oke, capcu. See you in the next swap-swap netters. Ada Mimin dan ada di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Dan yang pasti tinggal di rumah ayah dulu. Dan dengerin swap-swapnya Mimin. Oke, see you. Bye. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Skills Terima kasih.